Sederetan dari half month, kalau Bapak-Ibu pernah dengar. Jadi bulan ini adalah jatah tentang high energy physics. Jadi sebulan full ini kita akan ada kolokium rutin tentang dalam topik high energy physics. Oke, kepada Ja'far, tidak usah berlama-lama saya, silakan menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Julio atas pengenalannya. Dan juga terima kasih kepada Manitia atas undangannya. Saya sebenarnya sangat senang sekali bisa mempresentasikan hasil penelitian saya di forum ini, sekaligus bisa reuni dengan senior-senior dan teman-teman saya. Jadi hari ini seperti yang disebutkan, saya akan berbicara tentang topik penelitian yang berjudul Roper-like Heavy Baryons with various quap flavor content. Jadi mungkin di presentasi ini, bahasanya disiapkan bahasa Inggris, tapi mungkin saya akan berbicara bahasanya. Pertama ada Naga Hiroshans, dia associate professor di Narawoman University. Dan di sini ada Tani Dasans, dia adalah salah satu staff di JIA dan merupakan eksperimentalis. Dan kalau misalkan mengerjakan penelitian di Hadron Fisik, mungkin komunikasi dengan orang eksperimen itu benar-benar penting. Jadi kehadiran dia ini sangat esensial. Ini teman saya, dan sedangkan di sini adalah profesor saya ketika S3, yaitu Prof. Rosaka. Dan ketika pindah ke EPCTP Korea, ini adalah Prof. O sebagai kolaborator sekaligus supervisor saya. Nah sebelum mulai presentasi, mungkin saya akan sedikit mengenalkan institusi di mana saya mengerjakan S3 dan juga postdoc di sini. Sehingga mungkin buat teman-teman punya gambaran gitu. Kalau mau ke sini, ada grup apa aja gitu, dan ada fasilitas apa aja. Yang pertama itu saya studi S3 di RCNP, Research Center for Nuclear Physics. Lokasinya ada di Osaka University. Nah di institusi ini fokus ke arah bidang high energy, terutama nuklir. Dan di sini sebenarnya ada tiga divisi utama, yaitu pertama divisi eksperimen, dan divisi akselerator, dan yang ketiga adalah divisi grup teori, dan di mana saya bergabung di grup ini. Yang menarik adalah pertama di grup eksperimen itu, situ ada beberapa fasilitas yang dioperasikan RCNP. Yang pertama di RCNP sendiri ada cyclotron. Dan yang kedua itu beberapa eksperimen di Spring Edge dioperasikan oleh RCNP, dan ada juga eksperimen berkaitan dengan neutrino, double beta decays. Dan itu ada di Kameoka. Nah di grup teori sendiri itu ada tiga grup riset, yaitu Hadron Physics, yang kedua itu ada Nuclear Physics, dan yang ketiga itu ada Latis QCD. Dan saya bergabung di grup Hadron Physics ini. Dan ketika di RCNP itu ada sosok yang paling terkenal, yaitu Prof. Yukawa, salah satu pemenang Nobel yang terkenal dengan teorinya, yaitu Mason Theory di Nuclear Force. Lalu saya sempat intensif di JIA, Jawa Panatomic Energy Agency. Ini sebenarnya kalau di Indonesia kayak semacam batan. Lokasinya nggak jauh dari KEK, yaitu Organisasi High Energy Physics. Nah itu ada dua cabang utama, yaitu di Sukubaba. Di sini ada eksperimen yang namanya. Dan di sini ada fasilitas eksperimen terbesar, yaitu Jepar, yang mungkin salah satunya adalah untuk Hadron Physics. Dan di JIA itu sendiri ada beberapa grup, ada yang berkaitan sama Hadron Physics. Satu, diketuai oleh Prof. Tamura dari Tohoku University. Dan pada tahun 2019, ini grup teori baru dibentuk, yang diketuai oleh Prof. Tamura dari Tohoku University. Saya pindah ke EPCT for Theoretical Physics. Ini kayak organisasi non-government, jadi nanti ada juga negara-negara anggotanya dia. Dan terus ini mungkin mirip sama ICTP ya di Italia. Nah di sini lokasinya ya di Pohang, dan dia itu adanya di dalam kampus post-tech Pohang Ascendant Technology. Hanya di sini, di lantai 5. Di sini ada dua program utama, yaitu Junior Research Group. Ini kayak profesor muda, dan dari profesor ini dia bisa meng-hire beberapa post-doc. Dan yang kedua adalah seperti saya ini, yaitu yang scientist training program ini. Sebenarnya program post-doc yang independen gitu, tanpa supervisor. Tapi kita bisa bebas melakukan penelitian apa aja. Nah ini bidang-bidang Junior Research Group yang ada EPCTP saat ini. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa melihatnya. Nah ini mungkin yang salah satu yang menarik. Ini foundernya itu adalah profesor yang terkenal dengan teorinya, yang Mills. Mungkin itu sekedar pengenalan. Dan untuk presentasi kali ini, ini adalah kontennya gitu ya. Jadi topik utama kita, sudikasusnya adalah tentang roper-like happy barion. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit memberikan pengenalan ya, untuk introduction. Apa sih itu particle hadrons dan exotic state yang sering dibicarakan akhiran ini. Dan juga kedua, saya akan menjelaskan tentang dalit spot, yaitu salah satu tools yang digunakan untuk mencari resonan atau partikel di eksperimen. Lalu ketika kita mengerjakan QCD yang berkaitan dengan hadron, biasanya kita tidak bisa menghitung propertisnya langsung dari QCD. Jadi kita harus mengkonstruksi sebuah efektif model. Dan dari situ kita akan aplikasikannya di kasus ini. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang hadrons dan exotic state. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dari hadron itu adalah sebuah partikel-partikel komposit yang berisikan quark. Nah, di standar picture-nya, di gambaran standarnya itu ada dua klasifikasinya, yaitu yang pertama baryons, dan yang kedua itu adalah meson. Nah, baryon ini adalah partikel hadron yang terdiri atas tiga quark. Contohnya itu seperti proton atau neutron yang ada di inti atom, nah itu termasuk ke dalam baryon. Dan yang kedua adalah meson. Meson itu terdiri antara quark dan anti-quark. Dan di sini salah satunya itu adalah seperti pion atau keon yang terkenal di Indonesia. Nah, di sini adalah picture standard dari hadronik partikel. Tapi akhir-akhir ini, di dekade terakhir ini, banyak partikel yang ternyata tidak sesuai dengan picture baryon atau meson ini. Ada juga contohnya penemuan tentang pentaquark yang biasa dikenal dengan PC. Nah, PC ini biasanya karena namanya juga pentaquark, jadi dia berisi dengan 5 quark di sini. Nah, di sini kalau bisa teman-teman bayangkan, jadi ada 5 quark, tapi di sini ada C. C ini salah satunya adalah heavy quark. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi di sini bisa dilihat, walaupun di sini 5, tapi ada 1 anti-quark, anti-partikel. Jadi bisa dibayangkan di sini ada C, ada C-bar. Jadi total C-nya itu sama dengan 0. Jadi biasanya orang bilang itu hidden charm, pentaquark. Jadi apa namanya, charm-nya itu 0 di total. Jadi kalau bisa dilihat itu mungkin kontennya sama ya, sama baryon. Tapi di berbagai banyak penelitian menunjukkan kalau di sini minimal ada faktor sisi barnya itu sangat kuat di partikel pentaquark ini. Dan dari yang lain, contohnya untuk yang tetraquark, dari sini ada 4 nih. Jadi misalkan ada CC-bar, tapi ternyata ada yang memerlukan tambahan komponen QQ-bar. Jadi di sini ada partikel baru yang namanya tetraquark. Contohnya mungkin bisa teman-teman lihat itu adalah XYZ-state. Di situ mungkin teman-teman bisa lihat kandidat dari tetraquark. Di sini adalah salah satu contoh partikel eksotis yang tidak bisa dijelaskan dengan picture baryons atau meson. Dan ada juga picture lainnya seperti dibaryons, gluon, dan lain-lainnya. Dan contohnya lagi ketika melihat pentakquark, di sini ada berbagai spekulasi mengenai inti strukturnya. Apakah dia sebagai hadronik molekul, atau sebagai kompak five-quark state, atau dia bukan partikel, dia di generasi dari kinematical effect. Tapi mungkin saya tidak banyak membahas tentang ini. Mungkin sekedar informasi saja. Lalu teman-teman, mungkin di dalam benak pikiran, apa sih sebenarnya partikel eksotis itu? Terus gimana sih melihatnya? Ini adalah salah satu contoh, yaitu partikel namanya charmonium. Ini seperti meson, jadi dia ada quark dan anti-quark. Dan di sini karena ada dua quark yang sama, like charm and charm, makanya disebut charmonium. Mungkin partikel yang sejajarnya adalah positronium, ada elektron dan anti-elektron. Nah di sini karena dia charmonium, jadi karena dia quark dan anti-quark, sehingga dia itu muatannya harusnya netral. Dan terus di sini adalah spektrum dari charmonium. Di sini ada etasi, jesai, dan lain-lainnya. Nah di sini ada yang kelihatan di sini garis putus-putus. Di sini adalah prediksi dari quark model untuk spektrum dari charmonium. Bisa dilihat di bawah garis ini, di bar, itu prediksi quark model itu sangat akurat. Tapi ketika di atas garis ini, itu prediksinya itu sangat jelek. Nah di sini bisa dibayangkan, wah ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kok bisa ada kasus seperti ini? Nah ini garis ini namanya kita sebut dengan threshold. Threshold itu sebenarnya penjubahan antara dua masa ini. D sama dimension. Masanya sekitar 1,9 GV. Jadi kalau di total sekitar di sini. Nah kalau partikel yang di bawah ini, nggak bisa decay atau meluruh ke sini, tapi partikel yang atas ini bisa decay ke sini. Nah di atas komponen ini banyak peran dari light quark, Ud bar contohnya, yang berperan di atas ini sehingga prediksi quark model itu nggak terlalu bagus. Nah contohnya lagi di sini ada partikel namanya ZC. Nah ketika orang menemukan partikel ini, kayak ngerasa nih, lah ini kok partikelnya memiliki muatan gitu ya. Sedangkan di charmonium diketahui kalau dia ZC bar, dia harusnya netral. Nah dari sini mengindikasikan bahwa minimal quarknya, kontennya di sini itu adalah empat gitu. ZC bar, netral, Ud bar itu positif gitu. Nah itu salah satu menandakan, wah ini partikelnya eksotis. Dan ternyata di spektrum ini ada mixing gitu. Maksudnya ada partikel dari charmonium, ada tetra quark. Dan itu menjadi suatu situasi yang sangat rumit gitu. Dan belum penelitian dalam. Dalam oreka itu, kita bisa bertanya gitu, gimana sih, dimana sih ada partikel eksotis dan dimana sih ada partikel itu termasuk quark model state atau standar gitu ya, minimum quark gitu. Nah itu adalah salah satu question yang kita hadapi saat ini. Lalu ini ingin menunjukkan ya situasi saat ini gitu. Jadi saya mengambil gambar dari website-nya LATSI. Nah ini sebagai referensi, ini adalah berbagai quark flavor ya. Di sini ada up, ada down, ada strange quark. Ini termasuk ke dalam light quark karena masanya cukup kecil. Dan di sini ada charm and bottom yang masanya cukup besar ya. Dan ini karena cukup besar, kita bisa bilang heavy quark. Nah di dekade terakhir ini, dari 2011 sampai 2021, ternyata dari LATSI sendiri itu menemukan banyak sekali hard-dron yang baru nih, atau partikel yang baru. Dan ini dari berbagai macam struktur. Ada yang dari BB bar, meson, BQ bar, dan misalnya ada SQQ, itu pentafor, judulnya adalah baryon ya, yaitu tentang 3 quark gitu. Dan heavy baryon berarti salah satu quarknya, yaitu adalah heavy antara charm sama baryon. Bisa dilihat sendiri antara baryon, mid-bottom sama charm, banyak sekali partikel yang ditemukan di dekade terakhir ini. Oleh karena perlu juga mengidentifikasi gimana sih sifat-sifat dari partikel atau resonan tersebut. Nah ini adalah resonan hard-dron di era baru gitu. Jadi bisa dilihat ini nggak hanya seperti proton atau neutron yang terdiri atas U, up, up, dan down, tapi sekarang itu ada baryon ya, yang mengandung charm atau bottom quark. Nah itu adalah salah satu topik penelitian saya. Nah ini, kalau kita beralih ke heavy baryon ya, dilihat dari simetrinya, jadi yang paling bawah contohnya, di sini ada light baryon ya, berisikan UDS, kombinasi antara UDS. Dan bisa teman-teman lihat, ada dari proton, di sini ada delta, sigma, dan omega, dan semacamnya. Dan ketika satu partikel diganti jadi charm, kita bisa mendapatkan di sini singly heavy baryon, sigma C, gizai C, omega C, dan semacamnya. Nah untuk heavy baryon sendiri, di sini ekspensensinya sudah terbukti ya. Dan baru-baru ini juga eksistensi dari gizai C, W heavy baryon itu juga terbukti. Bisa dilihat di sini, di sini ada gizai C ditemukan di tahun 2017. Tapi untuk yang lainnya, seperti triplich charm baryon, di sini masih belum ditemukan. Tapi banyak yang menganggap, oh ini mungkin nanti bakal ditemukan di beberapa dekade ini. Lalu di sini bisa dilihat, ini adalah skematik dari heavy baryon itu. Di sini ada dua light baryon, di sini ada heavy baryon, eh ada heavy quark. Dan bisa dilihat karena sebenarnya masanya besar, jadi kita bilang bisa nggak dianggap gitu. Jadi dinamika dari heavy baryon itu ditentukan oleh dua light quark ini. Nah ini contohnya untuk klasifikasi kita dari light quark ini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di sini adalah yang tablox ya, yang biasa digunakan untuk klasifikasi hadron. Di sini ada SU3, ada UDS, dan ternyata dari dua quark ini kita bisa mengklasifikasi menjadi di sini antisimetrik, dan di sini simetrik flavor ya. Di sini flavornya. Antisimetrik, jadi di sini kalau misalkan ada permutasi, partikel satu atau dua ini kan memberikan sign negatif. seperti itu. Lalu sebelum lebih lanjut, apa sih sebenarnya property umum dari heavy baryon itu? Jadi kalau misalkan dilihat nih, apa namanya, dari heavy baryon tersebut, di sini ada yang namanya pergerakan internal, internal motion dari quark di dalam heavy baryon itu. Nah karena salah satu masanya besar, jadi bisa kita definisikan, di sini ada gerakan relatif ya, secara klasik, gerakan relatif antara dua quark ini. Nah ini biasa disebut raw mode. Dan ada juga gerakan relatif ya, dari di sini heavy quark, dan di sini kluster dua light quark yang disebut lambda. Nah ini karena ada perbedaan moment inersia, akhirnya excitation energy dari lambda mode ini lebih rendah. Dan banyak yang beranggapan dan berspekulasi dan juga melakukan penelitian bahwa heavy baryon yang diobservasi di eksperimen itu berkaitan dengan lambda mode, karena dia excitasinya lebih rendah. Tentu saja ini hanya skematis, jadi kalau misalkan mau melihat spektrumnya lebih detail, mesti banyak interaksi ya, yang bergantung dengan quantum number untuk mendeskripsikan spektrumnya lebih dalam lagi. Nah jika dilihat, di komparasi dengan light baryon, bisa dilihat di sini ada three quark, masanya sama, dan ini di sini, lambda sama remote-nya ini nggak bisa dibedakan. Dan ini akan sebenarnya membuat analisis untuk light baryon itu semakin sulit. Dan mungkin bisa dibandingkan spektrum heavy baryon sama contohnya nukleon itu sangat berbeda sekali, yang heavy baryon itu lebih relatif simpel. Dan itu merupakan suatu keunggulan ya, kenapa kita mulai dari sini heavy baryon, sehingga kita mulai dari sini, membuat efektif model, akhirnya kita bisa mendapatkan insight gitu, ketika kembali menganalisis light baryon. Lalu ada lagi nih sifat umumnya, yaitu disebut dengan heavy quark simetri. Lagi-lagi karena masanya besar, jadi bisa nggak dianggap dulu. Nah di sini jadi total spin dari heavy baryon. Dan ini segala informasi di hadron fisik, biasanya volk ini tulisnya J, total angular momentum, tapi kita biasa menyebutnya dengan spin. Ini dijumlakan dari total spin dari light baryon ini, di sini, J-nya O, dia akan jadi kayak singlet, heavy quark simetri. Jadi di spektrum heavy baryon itu ada struktur seperti ini. Tereduksi bisa dilihat dari masa differentnya, mass different dari dua, dari doublet ini. Misalkan di sini sigma di strange sector, dan ini sigma di charm sector. Bisa dilihat, apa namanya, masanya cenderung-turung. Gimana ini mengindikasi ke-heavy quark. Ini shutter reduksi di heavy baryon ini. Ini kita lihat adalah ada yang biru, yang mungkin sudah ditabulasi di PDG, dan ada yang merah yang baru ditemukan. Jadi belum ditabulasi di PDG. Nah ini mungkin ada dalam jumlah, sehingga bisa. Mas Jafar, apakah? Sepertinya terputus ya dari sana. Terputus ya, Mas Jafar ini ya. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke. Halo, Mas Jafar. Halo. Halo, halo. Oh iya, tadi sempat terputus. Mungkin videonya bisa dimatikan supaya... Biar koneksinya lebih lancar. Siap, siap. Oke. Terima kasih. Jadi mungkin di presentasi kali ini, saya tidak menjelaskan semua ini, tapi hanya sebatas beberapa partikel saja, yaitu di sini lambda C, gzai C, dan lambda B yang saya bilang, yang saya sebut sebagai roper-like heavy barions. Mungkin nanti ada beberapa propertisnya yang sangat menarik untuk didiskusikan. Lalu, sebenarnya bagaimana sih untuk mempelajari resonan-resonan ini, atau partikel tersebut? Ini adalah sebagian dari metode yang biasa digunakan untuk mempelajari struktur internal dari sebuah resonan. Jadi kita bisa mempelajari resonan ini tidak hanya dari produksinya. Biasanya kalau di production itu kayak scattering process ya. Biasanya kita mempelajari cross-section-nya seperti apa, polarisation observable-nya seperti apa, dan lainnya. Banyak observable yang berkaitan dengan produksi hamburan. Dan juga yang seperti yang saya tampilkan, kita bisa mempelajari tentang masa, spektrum masanya ya. Dari masanya, terus mass difference-nya, dan lain-lainnya. Dan juga kita bisa mempelajari bagaimana resonan ini luruh. Dan di sini nanti biasanya ada banyak channel, dan kita harus mendiskusikan bagaimana decay rate-nya, bagaimana branching fraction atau ratio dari decay rate tersebut. Nah, di sini ada beberapa parameter resonan yang biasanya penting untuk didiskusikan, yaitu massanya dia, width-nya dia berkaitan dengan decay rate. Ada lagi spin dan parity, isospin, dan quantum number yang berkaitan dengan resonan tersebut. Nah, lalu saya masuk ke seksian yang kedua, yaitu tentang dalitsplot. Nah, apa sih sebenarnya dalitsplot ini? Nah, dalitsplot ini sebenarnya adalah salah satu cara modern ya, yang untuk menemukan resonan hadron ya, terutama di proses yang namanya tribody decrease. Kenapa sih kita melakukan hal ini? Nah, salah satunya itu adalah kendala dari proses hambur. Sebayangan, misalnya dengan foton, kan proton itu kan stabil, jadi kita taruh proton sebagai beam dan sebagainya. Sangat sulit gitu, karena heavy bone itu memiliki lifetime yang stabil. sangat kecil gitu. Jadi, bayangan kalau misalkan ada lambda B, contohnya, terus ditembakkan dengan foton, karena lambda B lifetime-nya sangat kecil, tiba-tiba lagi ditembakkan, udah hilang. Jadi, sangat sulit sekali untuk diselesaikan proses hamburan. Nah, terus salah satunya alternatif adalah melihat gap ya. Di sini kita bisa mempelajari resonan yang berada di intermediate state-nya. Nah, ini salah satu contohnya adalah dalitsplot dari proses di sini, lambda B, decays, menjadi Keon, Jesai, dan proton. Dan di sini adalah PC pentakwork. Dan bisa lihat di sini, ini adalah dua dimensi plot. Di sini adalah invariant masa dari final state-nya K sama P, dan di sini J sama Sy. J sama Sy. Nah, bisa lihat di sini, di sini ada resonan. Nah, ini berkaitan dengan partikel. Jadi, bagaimana kita melihat di sini ada resonan band, dan di situ ada partikel. Nah, ini jika diproyeksikan ke vertikal sini, J-Fsy, Nah, di sini ada beberapa partikel. Nah, ini yang kita sebut dengan PC, PC pentakwork. Nah, bisa dilihat di sini, lokasinya itu sangat dekat dengan threshold di sini. Jadi, makanya banyak meranggapan bahwa PC pentakwork ini ada kaitannya dengan molekul dari dua partikel ini. Lalu, kita mau saja lebih lanjut lagi tentang dalitsplot ya. Di sini adalah dalitsplot region, yang kita sebut biasanya melambangkan possible kinematic region. Jadi, di sini kayak kinematic yang memungkinkan dalam suatu proses three-body decay. Three-body decay itu adalah proses di mana satu partikel decay menjadi tiga partikel seperti ini. Nah, bisa teman-teman bayangkan untuk two-body partikel, satu partikel menjadi dua, kalau parent partikelnya diam, berarti dua partikel ini di case-nya itu back-to-back ya. Mana namanya? Berlawanan arah. Karena memenuhi konservasi momentum. Tapi kalau misalkan three-body decay ini, dia ini konfigurasinya bisa bermacam-macam, asalkan memenuhi konservasi momentum. Nah, contohnya di sini ada beberapa konfigurasi final state ya. misalkan di poin satu, di maksimum ini, ini dua partikel ini back-to-back, dan di sini itu diam. Dan bisa teman-teman lihat di beberapa ekstremum. Berarti di situ ada partikel seperti itu. Nah, ini lebih lanjut lagi tentang Dali Spot. Jadi, ada beberapa macam tipe ya, struktur yang bisa terlihat di dalam Dali Spot. Contohnya jika kita melihat ada... ... 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